Intro Operasi Pembubaran Organisasi Papua Merdeka atau OPM Pimpinan Undius Kogoya di Distrik Bibida masih terus berlanjut Aparat gabungan TNI Polri berhasil menembak mati seorang anggota OPM Anggota OPM tersebut diidentifikasi sebagai Danis Murib Dia merupakan seorang anggota TNI yang meninggalkan tugas Atau disertir sejak April 2024 Satgas Media Korps Habema Letkol Akiyogi Nugroho Dalam keterangannya pada Senin 17 Juni Mengungkap Danis Murib terakhir berpangkat Prajurit 2 atau Prada Dia eks-anggota Satgas Yonib 527 atau Baladibya Yudha Kodam 5 Brawijaya Yang tengah melaksanakan tugas operasi militer di Papua Selain Danis Murib, ada seorang anggota OPM lain yang juga ditembak mati oleh aparat gabungan Palima Komadu Gabungan Wilayah 3 Legend TNI Richard Kampu Bolon Menyatakan keberhasilan penembakan dua anggota OPM tersebut menunjukkan profesionalisme Prajurit TNI Keberhasilan tersebut juga menambah deretan nama-nama tokoh OPM yang telah tewas dan mengurangi kekuatan personel OPM Ada pun operasi ini dilakukan setelah kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya membunuh dan membakar seorang warga sipil bernama Rusli Di sekitar sekolah YPPGI Kepas Kopol di Distrik Paniyai Timor Setelah kejadian tersebut, kelompok OPM Undius Kogoya melarikan diri menuju Distrik Pibida yang lokasinya saling bersebelahan dan masih masuk wilayah Kabupaten Paniyai Sebelumnya pada Jumat 14 Juni lalu, TNI dilaporkan berhasil merebut wilayah Distrik Pibida yang selama ini dikuasai oleh OPM Namun demikian OPM masih terus mengganggu keamanan di wilayah tersebut Oleh karena itu operasi perburuan OPM di Distrik Pibida terus dilanjutkan Yang tersebut Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!